Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah sudah hari ini saya datang Sudah kedatangan tiga bule ya Tadi dari Perancis, sekarang dari Itali Itu nyari-nyari tentang kitchen ya Sekarang saya mau sharing tentang Apa Pemisnis itu apa ya Jadi Bisnis itu harus bisa nanggulangi Jatuh bangun ya Jadi kalau kita jatuh, kita sulit Itu biasa dan harus sering kena Atau kalau kita Udah biasa kena-kena bisnis Kena-kena masalah Itu jangan menyerah Jangan langsung kapok Tapi intinya kita harus Jadi harus kuat Terus yang kedua Harus bisa ngatasi kesulitannya Contoh atau kegagalannya Contoh Gak perlu banyak kecewa dengan masalah Easy go Contoh saya ketipu Ratsan juta, miliaran Mungkin dulu-dulu kalau saya pikirin harus stres Karena orang lain yang mati duitnya Saya yang tanggung jawabnya Ngapain? Gak apa-apa Allah itu maha kaya Kalau saya gak ngerasa rugi Asal saya diberikan Allah itu jalan keluar yang lebih baik Lebih banyak Jadi kalau kena masalah seribu kali Saya gak masalah Asal Allah ngasihkan seribu seratus Kan seratusnya tambahan Jadi edit value-nya Atau gak usah ngasih seribu seratus Kasih satu atau dua Tapi bisa nyelesaikan semua Kerugian saya Terus Tadi juga sama Saya ke bandara Saya terlambat Sakit hati gak juga Bayar gak apa-apa Yang penting bisa beli Dapat tiket besok lagi berangkat Gak apa-apa Siapa tau ada hikmah lebih baik Di balik itu Jadi jangan Terus-terus Terus-terusan Kecewa terus Kecewa sehingga Kooptimal Berpikirlah positif Jadi kalau setiap ada kegagalan Berpikir positif Kalau ada masalah Kayak terlambat Kayak apa-apa Yang penting kita punya Punya uang Untuk bisa balik Nah ini ya Jadi Saya kadang-kadang gak terlalu mikir Uang itu dari mana Yang penting Allah memberikan Makanya saya Tadi berpikir Karena saya Gak jadi berangkat Mungkin saya akhirnya balik ke kantor kan Siapa tau saya Allah memberikan Mungkin saya tadi rugi Mungkin berapa ya Sejutaan atau gimana Gak apa-apa Yang penting Allah memberikan Gantinya Uang sejutaan Uang dari saya Enggak juga Dari Allah semua Kooptimal Ini pasrah Emang pasrah Seperti itu Jadi Jangan kecewa terus-terusan Percuma Kecewa tidak menyelesaikan masalah Anda kena masalah sekarang Jangan kecewa juga Kalau Anda kecewa terus Terus marah terus Ya Anda gak rindu Dengan keputusan Allah itu Itu udah pernah dijual Itu udah pernah dijual Orang boleh Bisa bahasa Indonesia Orang Itali Tadi juga sama Jadi semua budaya disini Banyak bisa bahasa Indonesia Jango-jango lagi Udah tahunan Jadi bisnisnya disini Saya udah disolong sebelah Jadi itulah intinya Jadi Anda kalau jatuh Kena masalah Itu gak apa-apa Bangkit lagi Kena seribu kali jatuh Gak apa salah Karena itu pelajaran bagi kita Bukan pengusaha ini Kalau Anda baru jatuh sekali Dua kali kena musibah Tiga kali Anda langsung kelepak-lepak Kapok itu bukan pengusaha Pengusaha itu kadang-kadang jatuhnya Bukan umur 30-40 50 tahun masih kena 60 tahun ada sahabat saya kena Bangkit lagi Bangkit lagi Malah lebih kaya lagi Jadi Harus Ciputra aja Sari kena musibah Kena kejatuhan Atau yang pendiri Astra juga sama Om Williamnya 60 tahun masih kena jatuh juga Bangkrut juga Bangkit lagi Bangkit lagi Cuma kita harusnya lebih syukur ya Kita nih muslim Kalau muslim Jatuh apapun itu Kalau kita ridho Itu dapet pahala dari Allah Kita kerja bukan karena uang Saya kerja bukan karena uang Saya kerja karena apa Saya jemput keberkahan Jadi Anda kalau niatnya cari uang Anda akan capek Terus tadi saya berangkat Ihlah sini aja keridhoan Mudah-mudahan saya mungkin Di sini akan ada ganti Mungkin isi saya masih kangen Dengan saya Atau apapun Hal yang baik kita positifkan Sehingga apa Kita dapat sesuatu yang positifkan Stres Malah tadi saya bersenang Ternyata Kumpulan flash di saya Yang hilang itu Sekarang ketemu Dengan-dengan ininya Dengan apa Dengan ada Headset, bluetooth Segala macam-macam Ketemu lagi Senang jadi saya pulang Senang bahagia Jadi itulah gitu Jadi jangan kecewa Kalau Anda mudah kecewa Jangan jadi pengusaha Jadi pengusaha itu Gak mudah kecewa Biasa dikecewakan orang biasa Kita harus cari Sisi positifnya gitu Kecewa sana Kecewa sini Kecewakan sana Kecewakan Sisi tipu sana Tipu sini Kadang-kadang ya Mungkin kalau saya Gak ditipu Saya udah Besar banget Tapi Wallahualam Mungkin tanpa ditipu Saya tidak Tidak bisa bangkit Seperti ini Tidak kuat seperti ini Jadi jangan berpikir Negatif terus Terus kalau jatuh Ingat ya Semakin Anda banyak jatuh Harus semakin cepat Anda bangkit Terus kalau Anda bingung Jangan diam di rumah terus Duduk Merenung Pusing Tidur Gak menyelesaikan masalah Ada masalah dengan riba Jangan selesaikan hanya dengan diam Selesaikan Ada ping Dengan tenang Pasrah aja Masih ada Masih hidup Tidak ada Satupun yang Bisa menghalangi Rizki Allah Rizki Allah itu bakal terputus Ketika Anda udah meninggal Dan itu gak putus juga Amal soleh Anda Masih ngalir Anak yang soleh Masih ngalir Amal baik Sedekah Masih ngalir Luar biasa gak? Gak ada kurangnya Bahaya aja Di dalam perut Anda Di dalam perut rahim Itu ada rezekinya Lewat darah Keluar Allah ngasih rezeki Dua putih susu Bisa nyusui dengan susu yang segar Terus Anda 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 sekarang Gak menyusui lagi Udah Ini Allah ngasih empat Kata yang tadi saya denger Lihatnya Empat rezeki Satu dari Hewannya Allah nabati Susu dan air Terus Rezeki akan kumpul terus Allah tidak bakal Ngurangi rezeki Anda Rezeki akan terus tambah Asal Anda bisa gak Memahami bagaimana Rezeki itu ada Demikian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh